Hai, jumpa lagi dengan kami, Leon Ravalia Senturi, yang mau berbagi dengan kita, bersama-sama kita belajar piano. Sebelumnya, mohon maaf, karena sudah terlalu lama banget kamu menunggu. Mohon maaf karena kesibukan, apalagi sekarang menjelang Natal. Puji Tuhan, ada waktu kesempatan, mudah-mudahan gak mengurangi semangat kamu untuk belajar. Hari ini, kita mau lepaskan sedikit modul yang kemarin, kita gak teruskan itu. Karena ada sesuatu nih yang perlu didiskusikan kemarin, yang saya mau sharekan sama kita. Yaitu, merekam lagu secara multitrack atau satu-satu. Nah, kamu pernah merekam lagu pastinya? Atau mungkin pernah melihat orang atau pernah mengkopi satu lagu yang berupa midi dari kibok Yamaha yang lain? Cara merekam mereka gimana sih begitu? Dalam kibok Yamaha khususnya, secara default, tombol record ini saja menjadi bajunya. Dimulai dari sini, tapi biasanya, kalau dengan menekan ini berarti kita dikasih kesempatan untuk merekam secara live. Maksudnya apa? Merekam live itu, bersamaan kita bermain style, sambil melodi seperti kita main normalnya, dan otomatis terekam semua. Ketika direkam secara live, maka style dengan melodi yang kita lakukan, apa saja, termasuk multipad yang mendukung misalnya, itu terekam semua. Di sini ada 16 nomor. Ada 16. Biasanya, kalau merekam, disediakan yang dibawah ini 9-16, ini style semua. Misalnya, coba lihat di sini. Ada writing 1 untuk channel 9, ini biasanya drum yang sekunder atau perkusi. Yang ini drum yang utama, ini bass, ini chord 1, misalnya gitar, atau gitar listrik, atau apa, clean, atau chorus, gitu. Baru nomor ini, apakah piano, misalnya, atau pakai gitar nilon, steel yang biasa. Ini pad, yaitu seperti jenis-jenis string, gitu. Atau yang lainnya, choir, gitu. Kalau ini, phrase, phase 1, dia sifatnya seperti melodi pengiring, gitu. Enggak seperti gitar atau piano, dia dikit-dikit di ujung-ujung bar itu dia nisip, gitu. Ini juga begitu. Sementara yang di atasnya, di sinilah kita biasa mengisip melodi. Rai 1, right, left, ini left, ini right 2. Nomor 4 ini spesial. Kenapa? Karena di nomor 4 ini, biasa akan diletakkan note yang akan mewakili suaranya penyanyi. Note yang akan mewakili suara penyanyi. Maksudnya apa? Untuk file karaoke. Dan di sinilah nanti, kita kelak akan menyisipkan lirik lagu, gitu. Sehingga kalau kamu pernah mendownload file karaoke dari internet, misalnya kan ada liriknya itu text-nya. Text-nya akan berjalan satu-satu, gitu. Seperti karaoke beneran. Dia disimpannya di sini. Sementara nomor 5 sampai 6, eh 8, itu direkam dari multi-pad. Multi-pad yang ini. Yang di sebelah kanan ini. 5, 6, 7, 8, semua dari sini. Begitu. Sehingga andai kata kita record live, nah demikianlah style bermain, melodi bermain. Apakah ride 1 sedang aktif, ride 2 sedang aktif, atau bersamaan, rekam semua di sini. Oke, baik. Nah, hal yang sering timbul pertanyaan adalah, bagaimana sih kalau salah, gitu. Kalau rekaman kita salah, aduh salah pencet. Saya mau kasih contoh, live recording kan. Aduh, saya nggak mau itu deh. Salah ini, bagaimana caranya. Oke. Pertama begini. Dari menu function, digital record menu, song creator, ada dua opsi nih. Dalam merekam. Dalam merekam. Yang pertama, record secara normal. Biasa, tekan sinkro, atau mainkan melodi. Atau first key on, ketika kunci yang kita tekan, note 2, disitu sudah berjalan rekaman. Nah, yang penting di sini adalah, di bagian ini. Kalau yang replace all, artinya, andai kata di bar 11 saja yang salah, sementara bar 12 ke atas sebenarnya sudah betul. Maka ketika kita tekan, nanti record terhapus semua, gitu. Nah, kemudian yang kedua, ada punch out. Ketika kita merekam, asal kita angkat tangan kita, terus matikan tombol record, yang lain masih aman. Tapi, opsi yang lebih aman ada di sini. Di sini. Dalam satu kasus, bikinlah lagunya ada 20 bar panjangnya. Yang salah cuma di bar 11 doang. Yang lainnya benar. Kita mau perbaiki nih, bassnya, contoh. Maka kita mulai dari sini, masukkan di nomor 11, dan akhiri di nomor 12. Sehingga sekalipun misalnya rekaman sudah berjalan, di bar 11 sudah kita perbaiki. Mau apapun kita tekan itu, gak akan direkamnya lagi. Pokoknya sudah aman. Itu dia. Baik, kita tinggalkan itu. Ini kita tinggalkan di sini, just in case. Untuk jaga-jaga. Save. Yang salah tadi, no. Sekarang kita masuk kepada poin utama, yaitu merekam secara multitrack. Merekam satu-satu, gitu. Apa keunggulannya? Dengan merekam satu-satu, pattern yang ada di style itu kita bisa keluar dari sana. Sehingga lebih bebas kita main. Nanti saya maksudkan, apa namanya, saya kasih tahu contohnya. Apa yang perlu diperhatikan untuk multitrack? Yang pertama, tentukan dulu lagunya. Mau lagu apa? Sementara lagi mau lagu Natal nih. Kita buat lagu Malam Kudus. Nah, andai kan keyboard baru-baru-barunya lain kan dia setelahnya Harrop. Malam Kudus itu lagunya 4 per 4 atau 3 per 4 misalnya. Dia 3 per 4. Sementara ini Harrop 4 ketuk. Terlepas dari keras atau lembutnya, enggak cocok. Karena dia 4 ketuk. Kita minta 3. Maka tentukan dulu jenis biramanya apa. Cari yang 3 ketuk. Ada style yang mendukung. Yaitu, dari movie Christmas Walls. Oke. Dapat dia 3 ketuk. Tentukan temponya. Saya mau lagunya agak himna nih. 70 cukup. Tentukan transposnya. Kita mau merekam dari kunci mana? Kalau memang kita pengguna transpos. Saya pengguna transpos. Saya mau main di A. Dihitung dari C berarti minus 3. Kedua. Sudah dapat style-nya apa? Biramanya 34. Kunci yang dari mana? Tempo. Kedua. Instrumen apa yang mau dipakai? Tadi style-nya kita mau yang agak hening nih. Himna gitu. Instrumen apa yang dipakai untuk himna? Saya mau pakai grand piano. Concert grand piano. Terus sifatnya apa? Apakah dia yang dominan? Dia yang utama? Atau dia backing? Saya mau dia backing. Karena nanti yang menjadi melodinya apakah flute misalnya atau biola. Baik. Jika demikian maka volumenya jangan 100 dong. Turunkan dia. Coba kita buat 70. Supaya nanti melodi gitar atau apa piano. Apa namanya? String. Kemudian biola. Sama flute. Gak tertutup sama ini. Baik. Belum lagi. Kalau kamu nanti mau bereksperimen sedikit. Kita bisa main di. Pentot. Pentot ini apa sih? Bayangkan dalam satu panggung kita bawa piano. Kita ada pemain violanya, ada pemain flutenya, dan yang lainnya. Pentot adalah di mana kamu mau angkat pianonya. Mau taruh di mana? Sebelah kiri panggung kah? Atau sebelah kanan panggung. Nah. Coba perhatikan. Kalau dia misalnya sebelah kiri panggung kita buat di kiri. Tanpa kamera pun harus bergeser. Kamu bisa tebak. Bisa dapatkan spekernya. Bandingkan sama ini. Agak-agak di tengah kah? Tapi itu nanti untuk tahap berikutnya. Baik. Tanpa berlama-lama. Yuk kita mulai. Tahan record. Tekan nomor satu. Kita tahu diisi pakai right satu. Kemudian. Nyalakan metronome. Gak usah khawatir. Gak akan terakam. Kita mau ambil intro dari Kristus Anak Daun. Bagus. selamat menikmati selamat menikmati intro selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Contoh menonton Terima kasih telah 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 menonton